Kitab Yeremia, Pasal 35 Contoh yang baik dari keluarga Rechab Pada masa Yoyaki Meraja Yehuda, datanglah pesan Tuhan kepada Yeremia. Yeremia, pergilah kepada keluarga Rechab. Undanglah mereka datang ke salah satu kamar dibait Tuhan. Berikanlah kepada mereka anggur untuk diminum. Jadi, aku menjemput Ya'azanya, anak Yeremia. Yeremia ialah anak Habazinya. Dan aku menemukan semua saudara Ya'azanya, serta anak-anak dan seluruh keluarga Rechab. Kemudian, aku membawa mereka ke baik Tuhan. Kami pergi ke kamar yang disebut kamar anak-anak Hanan, anak-anak Yigdalia Abdi'allah. Kamar itu terletak di sebelah kamar para pembesar istana Yehuda. Dan terdapat di atas kamar Ma'aseya, anak Salum. Ma'aseya, penjaga pintu rumah Tuhan. Kemudian, aku meletakkan beberapa cangkir dan mangkuk yang penuh dengan anggur kehadapan keluarga Rechab. Dan aku berkata kepada mereka, minumlah anggur itu. Mereka menjawab, kami tidak pernah minum anggur. Kami tidak pernah meminumnya sebab nenekmu yang kami, Yonadab, anak Rechab, memberi perintah kepada kami. Kamu dan keturunanmu, jangan minum anggur. Juga kamu tidak boleh membangun rumah, menabur benih, atau menanami kebun anggur. Kamu tidak boleh melakukan semuanya itu. Kamu harus tinggal hanya di kemah-kemah. Jika kamu melakukan itu, kamu akan tinggal di tanah tempatmu untuk waktu yang lama. Jadi, kami menaati setiap perintah yang diberikan oleh Yonadab kepada kami. Tidak ada dari kami pernah minum anggur. Bahkan istri-istri, anak-anak kami laki-laki dan perempuan juga tidak minum anggur. Kami tidak pernah membangun rumah untuk kami diami. Dan kami tidak pernah mempunyai kebun anggur atau ladang. Dan kami tidak pernah menanam benih. Kami hidup di kemah-kemah dan selalu menaati perintah Yonadab, nenek moyang kami. Ketika Nebuchadnezzar, Raja Babel, menyerbu negeri Yehuda, kami pergi ke Yerusalem. Kami berkata satu sama lain, Marilah, kita masuk ke Yerusalem, supaya kita dapat mengusir tentara Babel dan tentara Aram. Demikianlah kami tinggal di Yerusalem. Kemudian pesan Tuhan datang kepada Yeremia. Tuhan yang Maha Kuasa, Allah orang Israel, mengatakan, Yeremia, pergi dan katakan pesan ini kepada orang-orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Kamu harus mempelajari ajaran dan menaati pesanku. Demikianlah firman Tuhan. Yonadab, anak Rehab, memerintahkan anak-anaknya untuk tidak minum anggur, dan perintah itu masih ditaati. Sampai hari ini, mereka menaati perintah nenek moyangnya. Mereka tidak minum anggur, tetapi aku telah memberikan perintah berulang-ulang kepada orang Yehuda, dan kamu tidak patuh kepadaku. Aku telah mengutus para hambaku, nabi-nabi, kepadamu orang Israel dan Yehuda. Aku mengutus mereka berulang-ulang. Mereka berkata kepadamu, masing-masing kamu harus berhenti melakukan yang jahat. Kamu harus baik. Jangan ikuti berhala. Jangan sembah dan layani mereka. Jika kamu patuh kepadaku, kamu akan tinggal di negeri yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Namun, kamu tidak memperhatikan pesanku. Keturunan Yonadab mematuhi perintah yang diberikan oleh nenek moyangnya kepada mereka, tetapi orang Yehuda tidak patuh kepadaku. Jadi, Tuhan yang Maha Kuasa, ala orang Israel, mengatakan, Aku telah berkata banyak hal yang buruk akan terjadi kepada Yehuda dan Yerusalem. Aku segera membuat yang buruk itu terjadi. Aku telah berbicara kepada umat, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Aku memanggil mereka, tetapi mereka tidak menjawab aku. Kemudian Yeremia berkata kepada keluarga Rehab, Tuhan yang Maha Kuasa, ala orang Israel, mengatakan, Kamu telah mematuhi perintah Yonadab nenek moyangmu. Kamu telah mengikuti segala ajaran Yonadab. Kamu melakukan semua hal yang diperintahkannya. Jadi, Tuhan yang Maha Kuasa, ala orang Israel, mengatakan, keturunan Yonadab, anak Rehab, akan terus melayani aku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!